Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gak usah dijelasin, pasti sudah tahu Orang kaya nasional Nomor 2, nomor 1 ponakan saya Dan nomor 3 ponakan istri saya Untuk lebaran kali ini Saya tidak bisa pulang kampung ke Lamongan Khususnya subscriberku yang ada di Lamongan Tetap sabar, saling menguatkan Dan berdoa supaya badai ini Sekiranya berlalu dan pergi dari negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia Kali ini Mat Ordul lagi Silaturohim Di tempat saudara ponakan atau adik dari kakak ipar saya Penjual pecelele di Jalan Sumatera Lor Polres Ponorogo Jalan Jawa Mas Karnadi ini tidak bisa pulang kampung juga ya Brebes milih Tapi tidak Mas Karnadi saja Untuk kesedihan kali ini Semua merasakan Seandainya Mas Karnadi ini gak bisa pulang sendiri sih Sedihnya luar biasa Tapi berhubung ini Semua gak bisa pulang Mas Karnadi Tetap semangat ya Libur berapa hari untuk jualan pecelelenya Tiga hari Tiga hari sama Kesan-kesannya gimana untuk lebaran kali ini Mas Karnadi Pokoknya terjaga aja lah Buat keluarga pokoknya Salam dari keluarga buat keluarga di Lamongan Semoga sehat semua Amin Teman Ya Semuanya ya Semuanya pokoknya Oke terima kasih Semangat ya Mas Dan ini Mbak Rindang bersama Mas Agus Bapaknya Banyu Tidak bisa pulang ke Lamongan juga Gimana Mas Agus perasaannya? Sedih apa? Mbak Rindang Bapak Rindang gimana ini Untuk tahun ini gak bisa pulang ke Lamongan ya? Aduh itu anaknya ya? Iya ini Anak paling ganteng Oh paling ganteng Tidak Kirim salam buat keluarga yang di Lamongan Ya Buat semua Keluarga di Lamongan Minar Ajin Warfa'idin Mohon maaf lah Buat temannya gak ada salam-salam Buat teman-teman Semua Minar Ajin Malfa'idin Oke Terima kasih Tetap semangat ya Mbak Rindang ya Semangat Oke Semangat terus Ini di Jalan Sewadan Ini Istri saya Pakai kerudung kunir Bosok Dek Pesan-pesanmu Buat kamu gak punya temen Di Jakarta Apa dimana gitu Eh Dek Buat Temennya Haji Sulastri Haji Sulastri Ini yang ada di SMK Pembangunan Eh SMK mana Dek Alumni mana kamu Penerbangan SMK Pembangunan Di Jalan Apa Cipete Cipete Raya Haji Saidi Ini loh Ini alumni SMK Pembangunan Saya nikahin Dulu ini 2 juta Aduh ya Tetap semangat Cintaku ya Tetap Ya Masih cinta Amaku Iya Itu cintaku Guys Dan ini Anak-anak saya Kak Sava Melayu Mbak Nanda ini Mbak Nanda Mbak Nanda ini Mbak Nanda Enggak bisa Jalan kemana aja Enggak bisa Jalan-jalan ya Mbak Nanda ya Di rumah aja Oke tetap Semangat Mbak Nanda ya Lebaran kali ini Sungguh Mengenaskan Semangat Mbak Nanda Ini lukis Nguh ngopi Bareng Bahin Mas Mas Siapa namanya Fendi Mas Gayaman Mas Fendi Jening Kenapa Wah Ramung Ngeleng Ini Palingnya Jening Karena Nadi Enggak bisa Pulang kampung Kampungnya Mana Asalnya Pacitan Pacitan Enggak bisa Pulang ke Pacitan Padahal Ponorogo Sama Pacitan Dekat ya Tapi untuk Menghormati Ketentuan Kita Mentaati Himbawan Sementara Kita Enggak bisa Mudik dulu Daripada Nanti Kamu Mudik Kerangkeng 14 Dino Mending Jalan Jawa Di rumah saja Masnya Lagi apa ini Kopi Oh ya Udah Enggak puasa Dari kemarin Kayaknya Enggak puasa Tenggak puasa Tenggak puasa uang seliweran babar belas guys, tuh dah lah ini sepi orang ini uang silatu rohin oke dah, kalau begitu terima kasih, jangan lupa pantengin terus channel Mat Ordul dan Ordul Mania untuk vlog remuan buat khusus pedagang kaki lima saya vlog di Mat Ordul ya tetap semangat, apapun yang terjadi taati himbawan pemerintah setai di rumah saling menguatkan dan berdoa supaya badai corona ini segera pergi dari negara kita negara kesatuan Republik Indonesia tetap semangat maju terus, NKRI harga mati oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh